Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali, jumpa di channel Liyadah Elektro Buat teman-teman pengguna setobok nextmedia Pasti pernah ya mengalami hilangnya channel Ketika kita sudah scan channel dan mendapatkan channel banyak Tapi tiba-tiba semua channel hilang Dan mungkin masih ada tersisa 2 atau 4 channel saja ya Dan kali ini akan saya kasih solusi Agar channel di setobok nextmedia ini Tetap ada ya dan tidak akan hilang Oke sebelum lanjut silahkan subscribe dulu channel ini Dan aktifkan tombol notifikasinya oke Oke seperti ini saya menggunakan nextmedia Dan ini channel masih banyak ya Sudah saya pakai beberapa hari dan channel masih aman Seperti ini Masih banyak ya Dan channel ini yang saya dapatkan tidak pernah hilang Dan untuk solusinya sangat mudah sekali ya Kalian bisa tonton video ini sampai habis Oke untuk solusinya sangat sederhana sekali ya teman-teman Apabila kalian mempunyai setobok nextmedia seperti ini Sinyal suka hilang sendiri Dan kalau hilang harus scan ulang lagi ya Kelamaan Dan untuk caranya sangat mudah seperti ini aja ya Nextmedia ketika menyala Ketika menyala Kalian jangan matikan lewat remote ya Jangan pernah mematikan lewat remote Apalagi sampai standby Jangan matikan lewat adaptornya saja ya Langsung dicabut Atau adaptornya Adaptornya saja seperti ini Langsung saya cabut ya Ini langsung saya cabut dan coba akan saya colok lagi Apakah channel hilang atau tidak Dan ini Sudah saya colok ya Kelihatan Indikator merah menyala Dan biarkan saja ya Nggak usah diapapain Jangan dinyalakan lewat remote Biarin saja Nanti dia akan nyala sendiri Nah Masih utuh ya Masih utuh ya channel Tidak ada yang hilang Dan apabila Kalian tekan Tombol di remote Ini yang dimatikan Biasanya suka error Jadi untuk error ini Dia ada di Pada setobox sendiri ya Untuk softwarenya Masih ada kelemahan Dan Untuk update nya juga Belum bisa ya Saya belum bisa Cara mengupdate nya ini Dan Solusi paling ampuh Yaitu Matikan lewat adaptornya saja ya Jangan pernah tekan Tombol Merah ini Karena ketika error itu Pada saat Posisi stand by Oke Coba akan saya matikan lagi Saya cabut adaptornya Oke ya Langsung mati Dan akan coba saya colok lagi Nah ketika dicolok Jangan pernah main remote ini ya Tombol on off Jangan pernah digunakan Biarin saja Tunggu sekitaran Setengah menit Atau satu menit Nanti dia Nyalak sendiri Nah Oke ya Nyalak Oke Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya